Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini bunda lagi mau ketemu Ibu Nani Wijaya Di rumahnya yang mau silaturahmi saja Mau tahu apa kabarnya, bagaimana keadaan, kondisinya saat sekarang Sekarang bunda udah nyampe nih di rumah Ibu Nani Assalamualaikum Muter-muter pintunya ya di dalam Iya emang, ini bukannya banyak, jadi gak persis langsung ke Ngeceknya? Iya, juga sih, bukul banget ini Nah, masih ini juga deh sama Ibu Ngurus bunda sendiri aja Ini Ibu? Ibu Nani Ibu Nani Ibu Nani Assalamualaikum Ibu Nani Sekarang bunda Yati sudah bersama Ibu Nani Wijaya Dulu bunda selalu manggilnya Cenani Karena ya walaupun terpaut 10 tahun Tapi bunda selalu ngomong Cenani Cenani Wijaya itu lahir 10 November 1944 Terjun di dunia seni peran Khususnya di layar lebar Mulai tahun 1960 Dan sudah banyak memerankan karakter dari segala judul film Kalau gak salah, Cenani sudah memerankan 100 judul film Betul gak teh? Salah ya Ayah 100 judul film Ada? Ada ya? Ada, ada, soalnya kan kemana-mana sih Ke Australia kemana juga ada Iya, iya Jadi muka cuma di Indonesia aja Oh, setiap di Australia ya, Nini? Iya, waktu dulu Oh iya Dan bersama bunda Yati itu Di film yang muda yang bercinta bersama Almarhum Rendra Dan itu kalau gak salah tahun 1977 Di roda-roda gila juga Bunda, apa namanya Bersama Ibu Nani sebagai ibu Kebanyakan Cenani itu sebagai ibu saya Dan pengalamannya sudah banyak ya Memakan asam garam di dunia perfilman teh nani Coba dicerioskan Jam terbangnya diceritain Jam terbangnya diceritain Cenani Belum ngerti mamanya siapa? Belum Belum? Belum? Belum tahu ya? Siapa? Siapa? Belum tahu? Siapa lu? Tuh Yati Octavia Iya Ya tapi ya Tadi seksuap lucu Andri Udah Ini lucu Natural aja Natural aja Nanti lama-lama akan cair juga Iya Kan baru-baru masih Anang Sudah bingung ya Dulu kan juga kita gitu Aksesial Iya Gak apa-apa ini Nanti supaya generasi muda yang lagi Si Naik daun Nantinya kita akan Seperti ibu nani Saya juga Iya Nantinya akan seperti ibu nani Ya kan? Tapi bisa eksis sama kaya bunda Yati sama bunda nani Harus bisa eksis begitu Gimana caranya Nah Ya Terakhir Dua tahun yang lalu ya? Iya Jadi Ini terakhir ini Kemarin sih masih Ya udah Sebelum Covid Sebelum Covid kan? Masih Sebelum Covid Jadi begitu Covid udah Yang Yang Lansia-lansia Memang dihentikan sejenak Hmm Nah tapi sekarang ya Ya udah deh Istirahat dulu Kan Cenani juga Dari Kapan udah Shooting terus kan? Nah ini saatnya untuk Refresing dulu Iya Sambil melihat kondisi Kedepannya lah Kan udah hari hampir separuh Umur ya Shooting terus ya Iya SMA bun Kita dari SMA Bunda juga dari SMP Maksudnya Sampai 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 seumur kapanpun Sebenernya Kita masih Masih terus Masih terus Ya kan Bunda juga masih terus Sekali gitu Maksudnya Yang lain itu Yang Mudah-mudah Itu bisa gak Mencapai Memotivasi Ya Sampai Kita nanti Udah tuanya Masih tetap Stabil gitu Ya Nah aku Sekarang bunda Umur Mau mencapai 67 Oke Separuh umur Di film Iya Sampai Sampai sekarang Dan dunia Dunia perfilman tuh Gak ada Fungsiun Benar-benar Iya Pensiunnya Semaunya kita Iya Kita mau pensiun Pensiun Enggak ya Gak ada yang mencap juga Cuman ya Gimana mempertahankan Ya kan Memang Mulai lebih gampang Daripada mempertahankan Karena anggapun Sekarang yang baru-baru kan Naik Sebentar aja Tapi kan Terus Udah Blast Kan banyak Gimana Motivasi Untuk anak-anak muda Ya Bu ya Supaya bisa terus Kayak Sunda Yati Di dunia perfilman Di dunia seni Iya Bisa terus eksis Iya Guys Bunda nih Ya keadaannya Memang seperti ini Cuman bunda aja Kaman sama bunda nih Kabarnya seperti ini ya Ya kan Tapi Keliatannya masih sehat Cuman memang Sudah agak berkurang Untuk Memorinya dikit Memang Memang itu mah Udah Apa ya Udah Hukum Hukum alam Ya kan Kita nanti kembali Seperti anak kecil juga Ya kan Iya kan Sok bunda nih Cerita aja Cerita apa aja Cerita aja Cerita apa ya Dulu waktu Pertamanya SMP atau SMA ibu Mulai sivil Mulai syuting Kan awalnya Kan awalnya Ini tak syuting sih SMP ya Penari-nari itu bukan SMP ya SMP ya Dari penari Istana ya bukan Penari-nari istana juga Didepannya Iya Pas Pas Jaman Pekano Terus sampai ke Afrika juga Dari Tata Undang Dan dulu ada Trio Golden Girls juga ya Tata Yes Tata Golden Girls Tata Trina Tata Trina Tata Kony Kony Ida Kusuma Ida Kusuma Mika Wijaya O Mika Golden Girls nya Sekarang masih ada Sehat semua Mudan itu sebetulnya sehat ya Mata bagus Gigi nya masih bagus Ya bu Ya itu juga, ya memang obroh yang itu ya, ya obroh lah yang memberitahkan. Ya Alhamdulillah, ingatnya ke obroh aja. Coba diingat kenangan Mani sama Pak Misbah. Ayo diingat, Bu Nani. Saya sama Pak Misbah, ya biasa-biasa aja. Enggak marah-marahan gitu, enggak pernah gitu. Apa yang trajet? Enggak pernah, Alhamdulillah ya. Perasaan saya enggak pernah berantem gitu. Enggak pernah berantem ya, Masya Allah. Seingat saya ya. Tapi dia juga enggak pernah marah-marahin sih. Enggak pernah marah-marahin. Ya Masya Allah. Ya itu makanya saya panutan banget sama pasangan Bu Nani sama Pak Misbah almarhum. Panutan banget ya. Kelihatan kok kalau kita rumah tangganya tuh harmonis. Rumah tangganya enggak ada masalah. Nah pasti kelihatan dengan mata gitu. Bahwa Bu Nani juga kerja juga dengan santai. Tanpa ada penghalang. Biasanya kalau ada suami yang semburuan kan ada penghalang juga. Benar nggak Bu? Iya Bu Nani udah mau kebongkar rahasianya. Enggak ya Bu? Enggak ada pikiran begitu. Bu Nani kerja di film, dari film ke film, dari film ke film ikhlas aja ya. Oh iya. Bahkan Pak Misbah itu pembuat skenario ya. Sekarang sudah berapa umurnya Min? Ibu. 44 tadi. Eh 78 ya. 78 ya. 78 ya. 78 ya. Alhamdulillah ya mudah-mudahan diberi kesehatan terus ya. Iya. Amin. Masih mau main syuting? Masih mau syuting sinetron? Ya selama orang masih mau melihat saya. Silahkan. Iya. Produser masih butuhkan ya. Artinya Bu Nani masih bisa syuting sinetron ya kan. Ya mungkin ya digait gitu masih bisa. Dan actingnya juga kita tidak meragukan lagi. Karena juga itu saya main disitu bukan hanya karena sementara, maaf ya sementara uang aja enggak. Bener. Bener. Bener Bu. Saya memang senang gitu. Iya sama sama Yati. Kerja disitu saya tuh senang gitu. Iya. Apapun saya senang. Bener. Fashion ya. Fashion. Iya. Iya. Bakat. Iya. Kalau cari uang zaman dulu ya. Udah cukup kita mencari uang. Untuk. Untuk keluarga. Untuk. 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 Cukup enggaknya sih. Memang. Ya saya sudah senang sih dengan pekerjaan itu. Iya. Betul. Jadi. Mangsa bodoh misalnya ya. Iya. Tapi yang enggak ada sih yang enggak ngasih uang gitu. Iya. Mau dikasih atau tidak. Saya tidak berserah. Maaf. Tak. Seserah aja gitu ya. Mau dikasih silahkan. Alhamdulillah. Enggapun ya enggak apa-apa. Karena memang saya senang menggunakan pekerjaan seperti ini. Iya. Terakhir aja di tukang bubur naik haji. Berapa episode tuh? Sampai empat tahun. Empat tahun. Bu Nani masih siap. Nah. Yang saya banggakan sama Bu Nani itu apa juga. Saya tuh bingung. Saya aja seumur ya Bu Nani waktu itu. Enggak pernah dibolehin bawa mobil sendiri. Nah. Bu Nani dari Sentul ke lokasi jauhnya ke Jakakarsa ke Persari Studio. Itu masih bawa mobil sendiri. Betul enggak Bu Nani? Iya. Ke lokasi syuting masih bawa mobil sendiri ya waktu itu. Hebat. Kadang-kadang sampai ke rumah. Kadang-kadang sampai ke rumah itu udah malam. Iya. Ya biasa aja. Ya Alhamdulillahnya tuh. Iya. Aduh. Allah menjaga Bu Nani. Ya Allah menjaga. Allah menjaga. Dan memang enggak ada orang yang iseng gitu. Enggak ada. Enggak ada ya. Iya. Karena kita selalu dengan Allah ya. Iya. Dan Bu Nani itu orang baik sekali. Iya. Sampai kita waktu itu ada acara ya. Kalau enggak salah. Ulang tahun perkawinan saya. Iya. Tujuh tahun yang lalu. Bu Nani masih hadir di Kampung Bangka. Di Rasuluan Kampung Bangka. Itu Bu Nani itu. Kalau enggak salah. Masih bawa mobil sendiri loh. Iya. 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 Jadi Bu Nani itu masih sanggup syuting. Mungkin ya kalau produser masih membutuhkan Bu Nani masih sanggup. Mungkin ya dalam satu cerita mungkin berapa scene ya. Mungkin syutingnya bisa tiga scene atau empat scene. Masih sanggup ya Bu Nani. Dan ya Bu Nani masih sehat. Masih wajahnya masih apa ya. Auranya masih keartisan itu masih hebat. Masya Allah. Dan Bu Nani kalau enggak salah sudah pernah mendapatkan Piala Citra ya. Waktu itu di Yang Muda Bercinta ya. Ya betul. Iya kan Yati yang perankan. Cuma waktu yang muda yang bercinta Yati enggak dubbing. Bukan Yati yang dubbing. Jadi enggak pernah dapat nominasi ya. Iya. Terus Roda Roda Gila juga sama Bu Nani. Ada beberapa film ya sama Bu Nani ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Yati cuma mendoakan semoga Bu Nani juga sehat seperti ini ya kan. Ya guys. Janganlah jangan mundur. Tetep aja pekerjaan ini. Betul. Yati masih tetep. Janganlah sayang. Ya betul. Kita kan bersedia untuk bekerja ya untuk siapapun gitu-gitu aja. Ya. Karena. Karena pekerjaan itu adalah di. Apa. Di. Ini kan sama orang gitu. Dituguhin ya. Ya. Dicintain sama orang-orang. Itu pekerjaan itu banyak yang cinta. Ya penggemar. Caranya. Bagaimana gitu. Yang enggak tahu kan. Penggemar masih mengharapkan. Bu Nani juga ber-acting. Yati juga ber-acting. Sampai. Ya. Akhir hayat. Hai guys. Saya bincang-bincang dengan Bu Nani Wijaya. Yang mungkin kemarin orang melupakan. Penggemar juga menanyakan. Supaya. Bunda Yati. Eh. Mewawancarai. Artis senior-senior yang. Eh. Sudah sepuh. Dan. Kebetulan. Walaupun. Bu Nani. Agak memorinya kurang. Tapi. Kondisinya. Sehat. Jangan lupa. Subscribe. Like. Dan. Tunggu komennya. Insya Allah. Nanti. Di video-video. Yang akan datang. Yang lebih menarik lagi. Jangan lupa. Dadah juga. Bye. 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 Bye.